Al-Fatihah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Di dalam satu tahun ada dua belas bulan Nah pada bulan yang ke sembilan Yaitu bulan ramadhan Menurut perhitungan tahun hijriah Setiap umat islam Yang berada di seluruh penjuru dunia Diwajibkan untuk melaksanakan Ibadah sahum ramadhan Bahkan ketika datangnya kewajiban Sahum ramadhan Bukan hanya sekedar melaksanakan sahum ramadhan Karena di bulan ramadhan itu Ada dua kewajiban Yang tidak bisa kita lufakan Di samping melaksanakan ibadah sahum ramadhan Juga umat islam diwajibkan Untuk melaksanakan ibadah Yaitu mengeluarkan atau menunaikan jakat pitra Nah berkaitan dengan hal itu Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Sesuai dengan tema atau judul Yaitu kapan mengumpulkan jakat pitra Dan kapan waktu mengeluarkan jakat pitra Ada dua hal tersebut Maka dengan ini Saya akan membahas dulu Atau menyampaikan dulu Mengenai Waktu mengeluarkan jakat pitri Ada jamijakat Atau mujaki Mengeluhkan kesulitan Dan kesempitan waktu Membagikan jakat Kepada mustahil Maka dalam hal ini Perlu kita urai Permasalahan Agar para jamijakat Khususnya Benar-benar memahami Apa yang harus dilakukan Dan mengumpulkan Segenap kemampuan Potensi Dan kemauan Niat yang kuat Untuk melaksanakan Dengan sebaik-baiknya Mengenai waktu Mengeluarkan jakat pitri Rasulullah Selewasalam Telah memerintahkan Di dalam sebuah hadis Diterangkan An-Abi Sa'idil Hudri Radiyallahu Anhu Qala Dari Abu Sha'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu Ia berkata Kunna Nuhriju Pi'ahdi Rasulullah Sallallahu Wassalam Yauma pitri So'an Min To'amin Pada zaman Rasulullah Sallallahu Wassalam Kami Farah sahabat Mengeluarkan Jakat Pitrah Sebanyak Satu So' Dari Makanan Pada Hari Pitri Hadis Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Di dalam kitab Musnad Ahmad Bin Hanbal Dan juga Di dalam kitab Sohi Al-Bohori Dan juga Di dalam kitab Sohi Al-Muslim Pada hari ini Rasulullah Sallallahu Wassalam Melafalkan Dengan Yauma Fitri Yakni Pada hari Fitri Sementara Yang disebut Yaum Tentu Bukan dari Sejak Bergantinya Tanggal Atau Hari Yakni Masuk Waktu Maghrib Seperti Mandi Pada hari Jumat Bukan berarti Sejak Waktu Maghrib Jadi Tidak Jauh Dari Pelaksanaan Jumat Itu Sendiri Hal Ini Dili Jelaskan Dalam Hadis Berikut Perbuatan Para sahabat Di atas Merupakan Pengalaman Dari Intruksi Rasulullah Sallallahu Sallam Sebagaimana Diterangkan Oleh Ibnu Umar Anibni Umar Radiyallahu Anhu Anan Nabi Sallallahu Sallam Amaro Bijakatil Fitri Qobla Hurujin Nasi Ilas Sola Dari Ibnu Umar Radiyallahu Anhu Bahwasannya Nabi Sallallahu Sallam Memerintahkan Dengan Jakat Fitra Supaya Keluarnya Orang Orang Menuju Tempat Solat Sedangkan Di dalam Redaksi Ad-Tirmidhi Diterangkan Sebagai Berikut An-Nafi'in Memerintahkan Dengan Yauma Fitri Bukan Hari Sejak Waktu Maghrib Akan Tetapi Sebelum Berangkat Menuju Ketempat Tempat Solat Jadi Memang Cukup Sempit Waktu Yang Disediakan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Untuk Mengalih Statuskan Dari Jakat Menjadi Milik Mustahik Atau Pos-pos Mustahik Jakat Yang Delapan Yaitu Sejak Setelah Waktu Subuh Sebelum Idul Fitri Dimulai Di Tempat Tersebut Itulah Yang Dimaksud Sebelum Berangkat Menuju Tempat Tempat Solat Hal Tersebut Sesuai Dengan Yang Diterangkan Ibnu Umar Maaf Hal Tersebut Sesuai Dengan Yang Diterangkan Oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani Mengenai Perkara Ibnu Perkataan Ibnu Afin Yang Dijelaskan Pata Kitabnya Sebagai Berikut Ay Qobla Huru Jin Nasi Ila Solat Maksud Hadis Itu Ialah Sebelum Orang Keluar Untuk Solat Idul Fitri Dan Setelah Solat Subuh Di Dalam Kitab Patul Bari Jilid Ketiga Halaman 439 Demikianlah Keterangan Atau Batas Waktu Mengalih Statuskan Atau Memberikan Jakat Fitra Kepada Mustahiknya Perhadirin Ihwatu Iman Rahimahkumullah Sudah Barang Tentu Dari Keterangan Terterangan Tersebut Di atas Bukan Tidak Ada Perbedaan Di sini Ada Pendapat Yang Berbeda Memang Ada Ulama Yang Berpendapat Bahwa Yang Disebut Mikot Zamani Atau Yang Disebut Batas Waktu Seperti Ketetapan Nabi Soleh Wasalam Tersebut Hanya Berlaku Sesuai Dengan Ilahnya Atau Alasan Tertentu Bukan Berlaku Bagi Setiap Zaman Dan Tempat Akan Tetapi Alasan Tersebut Jelas Tidak Dapat Diterima Karena Perintah Rasulullah Soleh Wasalam Itu Berlaku Di Zaman Beliau Masih Hidup Dan Para Sahabat Beliau Dengan Segala Perubahan Situasi Kondisi Termasuk Perluasan Daerah Banyaknya Barang Jakat Pitra Dan Sebakin Luasnya Jangkauan Mustahhi Jakat Pitra Parahadir Iwat Iman Rahimakumullah Lalu Lalu Yang Kedua Mengenai Kapan Waktunya Atau Sejak Kapan Waktu Pengumpulan Jakat Pitra Sahabat Menintipkan Dua Atau Tiga Hari Sebelum Idul Fitri Lalu Bagaimana Mengenai Keterangan Dari Beberapa Sahabat Nabi Soleh Wasalam Yang Menitipkan Jakat Sehari Atau Dua Hari Sebelum Hari Raya Bukankah Itu Mengeluarkan Jakat Artinya Barang Jakat Telah Terlepas Dari Mojakinya Umpamanya Keterangan Sebagai Berikut Mengenai Praktek Ibnu Umar An-Nafi'in Dari Ibnu Umar Menyerahkan Jakat Fitri Kepada Mereka Yang Menerimanya Dan Mereka Menyerahkannya Sehari Atau Dua Hari Sebelum Hari Raya Hadis Riwayat Sohi Al-Bohri Jilid Ketiga Alaman 586 Nomor 1511 Hadis Ini Menunjukkan Bahwa Jakat Itu Telah Lepas Dari Ibnu Umar Kepada Yang Menerimanya Hanya Saja Riwayat Ini Tidak Menjelaskan Siapa Penerimanya Itu Apakah Mustahik Atau Yang Lain Untuk Dapat Mengetahui Siapakah Penerima Jakat Fitri Ibnu Umar Itu Dalam Riwayat Lain Masih Dari Ibnu Umar Patut Kita Perhatikan Sebagai Berikut Dari Nafi Sesungguhnya Ibnu Umar Mengirimkan Dalam Arti Mengiriman Disini Adalah Menitipkan Jakat Fitrah Kepada Yang Mengumpulkan Jakat Yaitu Yang disebut Dengan Jami Jakat Dua Hari Atau Tiga Hari Menjelang Hari Raya Dengan Riwayat Ini Jelaslah Bahwa Ibnu Umar Bukan Menyerahkan Jakat Fitri Kepada Mustahiknya Melainkan Menitipkan Kepada Jami Jakat Atau Yang disebut Dengan Panitia Pengumpul Atau Penitipan Jakat Dan Sesungguhnya Tidak Mungkin Ibnu Umar Yang menerangkan Mikot Jamani Atau Yang disebut Dengan Batas Waktu Bagi Penyerahan Jakat Kepada Mustahiknya Yaitu Setelah Solat Sumbuh Sampai Sebelum Solat Iddi Selenggarakan Dengan Demikian Menitipkan Jakat Fitri Kepada Jami Jakat Boleh Lebih Lama Sebelum Waktu Pembagian Kepada Mustahiknya Karena Tidak Mengubah Status Jakat Itu Sendiri Dengan Kata Lain Bahwa Sejak Awal Pertengahan Atau Sebelum Hari Raya Idul Fitri Maka Boleh Untuk Mengumpulkan Jakat Jika Merasa Tidak Mampu Maka Ada Keterang-terang Yang Lain Parahdin Ihwatu Iman Rahim Akumullah Yang Terakhir Yaitu Adalah Ulasan Dan Kesimpulan Dari Dua Permasalahan Di Atas Praktek Idul Mar Ini Tidak Hanya Beliau Sendiri Yang Melakukannya Tetapi Sahabat-sahabat Yang Lain Pun Melakukan Hal Yang Sama Jadi Tetap Memberikan Jakat Kepada Mustahik Itu Mudoyak Artinya Waktunya Terbatas Selanjutnya Tidak Ada Alasan Bagi Jami Jakat Atau Porongan Yang Merasa Terlalu Sepit Waktu Ketetapan Dari Rasulullah Selewas Salam Seharusnya Mereka Menambah Kemampuan Membangun Kekuatan Dan Kerjasama Tim Dan Membulatkan Tekan Agar Sunnah Rasul Ini Dapat Dilaksanakan Dengan Sebaik Baiknya Jika Merasa Tidak Mampu Sebaiknya Menyerahkan Tugas Kepada Yang Lebih Berkopente Yang Lebih Mampu Di Dalam Pelaksanaan Atau Melaksanakan Sebagai Jami Jakat Atau Yang disebut Dengan Panitia Jakat Karena Keabzahan Jakat Umat Yang Telah Mempercayakan Kepadanya Jadi Korban Perhadirin Ihwatu Iman Rahimakumullah Maka Dengan Demikian Mengubah Status Jakat Fitri Menjadi Hak Milik Mustahik Waktunya Mudoyak Artinya Sempit Yaitu Setelah Sholat Subuh Sampai Sebelum Dimulainya Sholat Idul Fitri Diserah Terimakan Kepada Mustahik Dan Berpindah Hak Milik Sebelum Waktunya Tidak Sah Dialih Statuskan Setelah Sholat Id Menjadi Sedekah Biasa Barangkali Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mudah Mudah Ini Menjadi Motivasi Bagi Semuanya Di Dalam Melaksanakan Ibadah Saum Juga Di Dalam Melaksanakan Ibadah Jakat Pada Tahun Yang Sekarang Ini Akuluk Lihada Wa Astagfirullah Liwalakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juga SDI Juga SDI Juga Terima kasih.